Itu istri bagian-bagian ini, itu salah satu dasarnya. Kalau sekarang sih mungkin, kalau orang Barat udah ekstrim dengan ekstrim angle ya. Ekstrim angle, dia udah mau menggunakan angle-nya sebelah sini, sebelah sini udah di luar dari ini. Tapi sebenarnya ini, dia juga menguasai, juga menguasai dulu dasarnya. Agar kita lihat lebih menarik, ada istri kita yang menurut saya. Ketika kita memotong ruangan ini, mau mengambil tengah-tengah, masuk ke dalam rule of thumb ini, ketiga itu. Kita mengambil tengah ini, atau kita mengambil sini, kita ambil sebelah sini, tetap ada ruang of thumb-nya. Tapi kita mengutamakan ke on tersebut, gitu. Jadi ada, ada estetika tersendiri ini. Nah, ini ada tersendiri dan bagi tujuh ya. Ada ekstrim longsun. Ekstrim longsun, kita kebutuhan. Kebutuhan ketika kita memotong, biasanya memotong ruangan. Ruangan atau perusahaan. Yang terutama yang kita memotong itu perusahaan. Yang harus, kalau menurut saya, harusnya ekstrim longsun. Misalkan gedung. Kalau kita ambilnya longsun, longsun ini, dia hanya, cuma bagian, bagian, kalau orang itu, hanya sampai, ini ya, untuk memotong-makan, hanya orangnya yang kita ambil, gitu. Tapi kalau ekstrim longsun, biasanya maknanya lebih kita ke tempat, ya. Kalau biasanya saya kalau mengambil itu, kalau ekstrim longsun, biasanya keempat, keempat dulu yang saya ambil. Kalau misalkan kalau ini, saya ambil ruangan ini, tiga ini. Itu every longsun, biasanya. Untuk kosongan, biasanya. Kosongnya saja, saya ambil, itu ekstrim longsun. Nah, ketika, ketika ada longsun, nah, longsun ini ketika salah satu praktiknya, kalau longsun yang dibutuhkan, ketika misalkan ada bapak, GM yang ada di sini. Yang saya lakukan, itu saya mengambil longsun. Itu saya bakal mengambil itu longsun. Karena saya mau mengambil keseluruhan badannya bapak. Ketika dia sedang berpindah doa. Terkadang ada orang yang memang agak kesulitan, ya. Agak kesulitan pengadilan, gitu. Pengadilan. Tapi, saya, nah, itu tugasnya memang tugasnya foto. Tugasnya foto, waduh sulit ini, waduh sulit ini. Ya tugasnya apa, orang-orang sakit, tempat gimana. Tapi, kalau menurut saya, foto berapa itu bebas, ya. Bebas kita mau ke sini, ke sini, kan. Iji dulu. Iji dulu, gitu. Pak saya, pengisi foto ke sini, gitu. Pasti, pasti diperolehkan. Karena memang, kita dokumentasi itu penting. Sangat penting, sangat penting. Kalau pengambil yang ini, kita ambilnya longsun, pasti bapaknya akan kecil, kan. Pasti. Kalau kita ambilnya spring longsun, ini pasti bapaknya kecil, kan. Nah, itu, maknanya foto itu gak ada makna. Jadi, hat-hati-hati-hati tentu. Yang bisa, oh, ini ketika ada bahwa GM, ada di sini, oh, penting nih, untuk kayaknya kita pake longsun. Ambil longsun, terus, oh, sebelum acara dimain, kita ambil extreme longsun dulu, gitu. Nah, medium longsun. Medium longsun. Nah, ini bisa juga dipake. Bisa juga dipake di sini. Kita memang bener-bener sudah, kita abang kesulitan banget. Kesulitan untuk pengambil, kita bapak di sini, kesulitan itu bener banget. Wah, ternyata udah kaksian, ya. Kita ambil, kita kaksakan, ambil medium longsun. Ambil setahannya. Ambil setahannya. Bahkan bisa juga dengan medium longsun. Kalau close up, mungkin bisa jadi close up. Atau close up ini lebih ke orang, makna orang yang keseluruhannya. Jadi ada ekspresi, ekspresi. Jadi, dari bawah dapu ini sampai ke atas. Itu ekspresi. Ambil ke ekspresiannya. Di close up. Di close up sama. Dia lebih memutamakan. Lebih memutamakan ekspresi wadah. Biasanya itu lebih ke video. Kalau foto, biasanya ekspresi wadah lebih ke... Facebook. Biasanya kalau acara corporent. Biasanya jarang. Lebih banyak menggunakan medium full. Medium longsun. Atau extreme longsun. Close up. Dan extreme close up. Lebih cinta lagi. Biasanya itu digunakan. Kalau corporent. Biasanya digunakan untuk video. Nah, di antara ini. Di antara ini. Ini berkaitan juga dengan video. Bedanya. Bedanya. Ini. Angle ini tidak bergerak. Kalau video ini bergerak. Nah, nanti mungkin abis ini. Saya jelasin. Tentang pengambilannya. Dan mungkin langsung praktek. Tapi ini. Berkaitan. Berkaitan juga dengan video. Baikpun itu tadi. Segitiga eksposion. Itu berkaitan. Dengan menggunakan alat. Itu kita pengkip banget sih. Pengkipalat. Kalau menurut saya. Harus paham dasar segitiga eksposion. Karena kalau biasanya orang auto. Kita kan. Kamera udah janggi nih. Kamera udah janggi auto. Misalkan auto. Ketika ada ruang yang sangat jelas gitu. Dan itu momennya penting gitu. Momennya penting. Ketika itu kita pakai auto. Dan ternyata disana. Apa sih? Auto menggunakan. Kamera ini tiba-tiba. Karena auto. Kamera ini otomatis. Satel kurang. Semua. Iso tinggi. Mas kita boto. Gerak aja. Noise. Terus seki. Gak aja. Sedangkan itu momen. Jadi. Preparation. Preparationnya. Kotografer itu. Dan segitiga eksposion kita udah faham. Itu aman. Menurut saya siapa. Menurut saya siapa. Jadi kita paling. Hanya berpindah dengan. Oh. Sepertinya segini. Jadi. Tambah. Oh. Iso kita tambah segini. Jadi. Menurut saya. Harus. Ketika mana. Tentang segini. Ini untuk fotografi. Oke. Sebelum saya. Ke video. Ya. Ke video. Mungkin. Dari fotografi. Ada yang tidak edapi. Misalkan ada kesulitan apa nih. Kita kan mau pakai. Komporat nih. Misalnya. Foto. Komporat. Apa nih. Kesulitannya. Mungkin ada salah satu dari sini sih. Dari sini. Oh angle. Saya sudah kerasanya. Oh angle. Mas backlight quest. Mengatasi backlight. Iya. Mengatasi backlight. Oh iya. Mengatasi backlight tuh. Kalau menurut saya memang butuh. Butuh lagi. Cahaya eksternal ya. Cahaya eksternal ya. Jadi ketika. Seperti ini. Cahaya lagi. Lagi. Lagi serang belakang gitu ya. Atau. Disininya jadi. Jadi. Gelap. Jadi gelap. Di rumah sayanya gitu. Nah itu butuh eksternal. Seperti quest. Ya. Kita gak bisa mengandalkan. Bisa. Kita harus ngalahin. Mengahir. Kita naikin ISO. Atau naik. Kurangin speed. Gitu ya. Kalau itu nanti dipuatin di. Post production. Di editing. Nah mungkin nanti. Mas Mili mungkin ya. Karena di setiap foto. Di setiap foto tuh. Mas dibutuh editing. Bukuh editing. Jadi misalnya ada backlight. Kayak foto. Di ada di hotel. Biasanya di hotel kan biasanya ada. Ada. Di high ya. Ada di high ya. Kita ambil foto. Di belakang di high. Nah itu backlight. Mau kapa. Kita atasin. Kita atasin. Kita coba di scriptnya. Sekian. Sekian. Tapi next goernya masih ini. Atau. Orangnya. Selejak kita telap. Tapi jangan keluar-keluar ya. Selejak kita telap. Nanti kita editing. Kita akan editing. Kalau kita gak punya external ya. External flash. Itu. Nah. Bisa kasih gak. Bisa yang di indoor sama di outdoor kan. Beda-beda nih. Di show yang pas berapa. Bisa kasih. Karena terbuka. Bisa yang pas berapa. Nah. Kalau di indoor ya. Kalau emang-emang saya sih indoor. Kalau di kamera. Mungkin. Ada kamera yang namanya. Gopran. Atau sensor yang lebih tinggi. Atau yang lagi ya. Kalau saya sih. Kalau di indoor. Lebih. Ini sih. Speed itu di 100. Kalau misalnya. Pakai lensa. Biasanya. Kalau saya lihat sih. Biasanya ini pakai lensa. Saya sih. Kau lah. Bisa langsung dibantu rekening ya. Saya bisa. Bisa langsung dibantu rekening ya. Oh ya. Boleh. Nah. Nah. Ini kan. APS-C. Kalau bisa dibilangnya APS-C. Sensornya lebih kecil. Pak. Jadi. Kalau full frame itu. Sensornya lebih besar. Berarti daya tangkapnya lah. Tadi. Lebih besar ya. Daya tangkapnya. Nah. Kalau misalnya kita menggunakan. Nah. Auto ya. Auto. Auto ini otomatis pasti flash. Keluar. Otomatis flash keluar. Ternyata dia. Mengetahui ruangan ini. Gelap. Harus membutuhkan flashnya. Nah. Supaya. Supaya tetap sama dengan. Biasanya. Kalau auto. Speednya ini. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Biasanya. Speed. Serta speed. Biasanya tidak bisa dirubah. Jadi. Mau apa-apa kita pakai. Pakai segini. Pakai segini. Atau sampai. Menurut. Tidak. Tidak. Isinya berubah. Sampai. 6400. Sedangkan. Lompasitas kamera ini. Karena belum. Full frame. Biasanya. Great. Biasanya. Great. Nah. Jadi. Kalau menurut saya sih. Menggunakan. External ya. External flash ya. Menurut saya sih. Itu. Perkirpankan sih. Karena. Kalau menurut saya. Saya lihat. Buat penampak. Orang yang. Menurut saya. Buat pribadi. Kalau untuk. Di publis. Atau. Bahkan untuk balik. Bagaimana. Untuk pakai. External flash. Bahkan ada. Alat-alat lain. Tapi. Kalau untuk. Sekedar. Buat di handphone. Kalau menurut saya sih. Ya. Masih aman. Masih aman. Gitu. Tidak. Kita. Bikirin. Masalah. Angle tadi aja. Gitu. Gitu. Tapi. Kalau. Untuk kayak. Di. Bari. Makanya kita butuh. Pbngar. Gitu. Saya sih pernah dapat. Gitu loh. Bahan. Ditirip. Vowa. Gitu. Ini mau dicetak. Seperti apa. Ini mau ditaruh di. Bari. 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 Kalau saya nyanyi. Mungkin saya foto langit aja deh. Begitu. Saya dengar. Karena ini bakal kecak. Kecak terus. Kalau hasil kualitasnya pun. Kualitas bisnisnya pun. Tanpa ada eksternal dan banyak. Kita.